Muhammad Rashid bersyukur bisa cetak gol di laga perdananya Muhammad Rashid senang bisa cetak gol di laga perdananya bersama Persebaya Surabaya saat melawan Persibu Bojonegoro di ajang anniversary game Persebaya sukses mengalahkan Persibu dengan skor 2-0 di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya Sabtu 29 Juni 2024 malam dua gol bajul ijo dicetak oleh Muhammad Rashid di menit 70 dan Bruno Morira menit 86 bagi Rashid gol tersebut sangat berkesan dia mencetak gol melalui sundulan usai menerima umpan sepak pojok Andre Octavian Shah Alhamdulillah ini cara yang yang baik bagi saya untuk memulai musim ini bersama Persebaya saya berharap kami dapat melangkah jauh ke kompetisi karena ini adalah target dan tiap klub harus berusaha keras mencapai target yang ditetapkan Ujar Muhammad Rashid Agar bisa mencapai target pada musim depan Persebaya butuh dukungan dari seluruh elemen untuk itu Rashid berharap support penuh dari bonek dan bonita Insya Allah dengan bantuan semua pihak kami akan mampu mewujudkannya Sampungnya Rashid mengaku sangat terkesan dengan atmosfer Stadion Gelora Bung Tomo dalam laga melawan Persebo Sebanyak 40.000 supporter memberikan dukungan yang luar biasa kepada para pemain yang tampil di atas lapangan Sangat menakjubkan Saya merasa luar biasa Apalagi kami bisa memberikan kemenangan kepada para supporter Insya Allah tiap pertandingan akan seperti ini Pungkasnya